Oke teman-teman, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bersama gue disini ya Di channel Faisal Kamil Oke, di sekarang Hari Kamis teman-teman ya Malam Jumat nih Pas banget kita Nge-vlog malam Jumat ya teman-teman Gimana kepada teman-teman Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu ya Dan diberikan Rizki yang berlimpah oleh Allah SWT Tala teman-teman amin Bangko malam lagi Ya karena Ada waktunya malam teman-teman Jadinya kita naik grade ya Kita coba naik grade Seperti biasa teman-teman Disini ditemenin sama Mxking ya Seperti motor gue ya Mxking doang sih Gak ada lagi Jadi Ya gini lah teman-teman Terus naik ringnya sendiri teman-teman Malam Jumat lagi ini Untungnya gak kliwan teman-teman Kalau kliwan Aduh serem juga ya Tapi Kalau di kota sih gak terlalu serem ya Teman-teman Mau Jumat Mau malam Apapun Gak kayak di kampung ya Serem Kita mau kemana teman-teman Kita mau ke Ini aja Cari makan dan teman-teman Soalnya gak bisa tidur ya Padahal Udah jam Setengah 12 teman-teman Gak tau ini mata Aku malah gak bisa tidur Teman-teman Padahal Tadi Capek ya Habis Nguli ya Kerja nguli Gitulah pokoknya Malah gak bisa tidur Jadi kita Ngevlog aja ya Dan Kita Sambil ngevlog Kita bakal bahas Ini teman-teman Gue Pake kamera GoPro ya Dari video awal Kan ada tuh Test rate GoPro Dan disini Gue bakal ngejabarin ya Apa sih Setelah Berapa kali pake Hampir 10 kali Kita pake GoPro Kelemahannya apa sih ya Teman-teman Dan kelebihannya apa Kita bakal masuk Ke kelebihannya dulu ya Teman-teman Untuk kelebihan Dari GoPro Hero 5 Sendiri ya Setelah gue pake Beberapa kali video Mungkin ada kali 10 video ya Di uploadan gue Walaupun Masih campuran ya Channel ya Maksudnya Video-videonya Masih campuran Belum Fokus semua Ke vlog ya Yang pertama itu Dari Suki kualitas gambar Kalau di siang hari Teman-teman Kalau pencahayanya Pas Settingannya Pas Itu Hasilnya Kinclong banget Teman-teman Hasilnya Kinclong banget ya Dari GoPro Hero 5 tuh Menurut gue Juga masih Worth it ya Untuk di tahun 2022 Ini ya Kalau Bagi youtuber Pemula gitu ya Kan gak mungkin Juga gitu ya Kita bikin channel Channel baru Langsung Misalnya Pengen bikin Motovlog Atau Daily Vlog Apalah itu Pokoknya Langsung Upgrade Atau beli Yang GoPro Hero 10 Ya Gopro Apa gitu Pokoknya Yang mahal Ya Kalau Duitnya Banyak Oke Teman-teman Misalnya Tabungannya Cukup gitu ya Langsung Upgrade Biar kualitas Gambar Dan video Bagus Boleh-boleh Saja Teman-teman Tapi Lata-lata Light pas Pas Teman-teman Jadi Ingin Menambah Income Dari Youtube Jadi Belinya Yang Sesuai Dompet Untuk GoPro Hero 5 Masih Worth it Ya Teman-teman Masih Bagus Untuk Di Tahun 2022 Terus Yang Selanjutnya GoPro Itu Emang Ya Memiliki Beberapa Ini Fitur Apa Sih Lensa Ya Kalau Tiga Fitur Apa Empat Fitur Ya Kemarin Saya Coba Tuh Ternyata Ada Yang Yang Apa Ya Paling Rendah Tuh Apa Namanya Saya Lupa Pokoknya Itu Terus Yang Kedua Tuh Aduh Yang Agak Lebar Terus Yang Ketiga White Terus Yang Keempat Ternyata Ada Empat Fitur Kalau Nggak Salah Teman-teman Ya Itu Superview Yang Sekarang Gue Pakai Ya Udah Berapa Jadi Kelihatan Pemandangannya Teman-teman Jalan Kiri Kanan Depan Belakang Daspur Kelihatan Terus Aduh Ada Apa Ini Macet Gini Ya Eh Mobil Mau Kemana Tuh Cancok Terus Yang Selanjutnya Tuh Ini Teman-teman Kelebihan Dari Kopro Itu Selain Dari Lensa Ya Dari Seki Kualitas Teman-teman Dari Bahan Bahan Baku Apa 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 Ya Pokoknya Tuh Pokoknya Dari Seki Inilah Desain Desain Keren Teman-teman Terus Pas Dipegang Plastik Plastik Bukan Plastik Yang Murahan Gitu Ya Teman-teman Kalau Gopro Ya Jadi Baguslah Pokoknya Emang Kualiti Enak Gitu Terus Kalau Inisia Kalau Gue Itu Ini Kan Pakai Helm Ya Ditaruh Di Monting Gitu Ya Maksud Maksudnya Pake Helm Fulfest Ditaruh Di Depan Dimoncong Gitu Ya Ini Kalau Gopro Hero 5 Ya Gatau Kalau Gopro Hero 8 Apa 7 Apa 10 Ya Itu Kalau Gopro Hero 5 Tuh Gak Terlalu Berat Teman-teman Maksudnya Masih Enteng Gitu Ke Helm Biasanya Kan Ada Kamera Mungkin Gatuh Kameranya Gatuh Helm Yang Berat Itu Kalau Dipakein Kamera Mulai Berat Teman-teman Jangan Dipake Buat Berjam Jam Setengah Jam Sudah Auto Sakit Kepala Teman-teman Karena Sudah Helm Berat Ditambah Berat Kameranya Berat Jadi Kalau Gopro Hero 5 Masih Enak Si Enteng Dan Terus Kita Lanjut Ke Kelemahan Teman-teman Ini Kelemahan Kelemahan Dari Gopro Ya Mungkin Semua Action Cam Kali Ya Bukan Gopro Doang Ya Tidak Menjelak Suatu Produk Semua Action Cam Mungkin Cepet Panas Ya Cepet Panas Teman-teman Ini Kadang Kalau Ngerekam Durasi 30 Menit Atau Setengah Jam Itu Panas Teman-teman Tapi Panas Nya Wajar Soalnya Kan Action Cam Dia Perangkat Kecil Kamera Gitu Jangan Action Cam Perangkat Perangkat Lunak Kan Ya Pasti Panas Kalau Dipakai Terus Ya Itu Teman-teman Terus Yang Selanjutnya Ini Teman-teman Pas Kerekam Ya Ini Entah Itu Settingan GoPro Atau Memori Saya Yang Kurang Besar Teman-teman Soalnya Saya Menggunakan Memori 8GB Teman-teman Jadi Seperti Yang Tadi Di awal Teman-teman Kalau Motovlog Pemula Itu Kayak Saya Gitu Dompetnya Pas Pas Teman-teman Jadi Serba Pas Pokoknya Belinya Kameranya Pekas Memorinya Pun Yang Gede Gede Banget Dan Kualitasnya Standar Teman-teman Jadi Pas Recode Ada Beberapa Kali Video Saya Recode Hampir 30 Menit Atau Setengah Jam Teman-teman Setengah Jam Itu Ini Teman-teman Apa Ya Dia Kepotong Teman-teman Jadi Si GoPro Kepotong Menit Terus Kepotong Lagi Tapi Lanjut Lagi Teman-teman Jadi Kayak Kepotong Dekat Terus Kayak Ngerekam Lagi Gitu Dengan Setingan Dari Sananya Entah Itu Memorinya Yang Mungkin Kayak Limit Penuh Terus Dia Ngerekot Lagi Gitu Tapi Gak Masalah Teman-teman Maksudnya Gak Mengganggu Banget Gitu Ya Masih Work It Soalnya Juga Kan Ya Namanya Juga Memori Bekas Teman-teman Bukan Memori Bekas Memorinya Rendah Gitu Cuma 8GB Terus File Dari GoPro Sendiri Lumayan Gitu Ya Kalau Ini Saya Juga Ngeditnya Pakai HP Teman-teman Jadi Untungnya Saya Belinya GoPro Hero 5 Teman-teman Coba Kalau GoPro Hero 6 Kalau Nggak 7 Yang Bekas Itu Udah Pasti HP Saya Nggak Bisa Ngedit Teman-teman Soalnya File Gede Teman-teman Ini Aduh GoPro Hero 5 Itu Lumayan Gede Teman-teman File Nya Gitu Ya Per Satu Video Misalnya 20 Menit Atau 15 Menit Di HP Udah Lumayan Berat Ya Seperti Itu Yang Saya Bilang Tadi Awal Teman-teman Karena Youtuber Pemula Ya HP Nya Juga Ban Hedi Seadanya Teman-teman Jadi Menggunakan HP Infinix Infinix Yang Yang Murah Pokoknya Serba Murah Murah Enak Bisa Dipakai Soalnya Namanya Itu Pemula Berharap Dari Bikin Video Seperti Ini Bisa Menambah Income Ke Kitanya Terus Yang Kedua Ini Teman-teman Baterainya Cepat Abis Nah Ini Kok Cepat Abis Gitu Ya Mungkin Bukan Bukan Dari Gopronya Sih Soalnya Saya Kena Beli Bekas Soalnya Saya Kan Beli Bekas Jadi Dapatnya Itu Bukan Ori Baterainya Teman-teman Dari Merk Apa Gitu Ya Merk Apa Ya Lupa Saya Ininya Merknya Tapi Bukan Ori Teman-teman Jadi Ya Gitu Kalau Sekali Record Misalnya Berapa Menit 15 Menit Atau 30 Menit Baterain Tinggal Paling 40% Kalau Masih Bisa Record Sekali Lagi Tapi Ya Ini Banget Ya Apa Riskan Banget Terus Yang Selanjutnya Ini Teman-teman Untuk Mic Ya Nah Ini Mungkin PR Ya PR Bagi Youtuber Pemula Dan Kalian Ngasih Informasi Mungkin Mungkin Ini Sudah Banyak Yang Tahu Ya Tapi Takutnya Belum Ada Yang Maksudnya Yang Menonton Video Ini Masih Pemula Banget Ya Belum Tahu Saya Kasih Tahu Ya Untuk GoPro L5 Sampai 10 Atau Seterusnya Lah GoPro Itu Merk Merk Apa Itulah GoPro Itu Mic Nya Harus Menggunakan Adapter Teman-teman Harus Kayak Kita Beli Lagi Jadi Contoh Kayak Kemarin Saya Beli Aduh Jalannya Jelek Ya Jadi Kayak Yang Merah Lagi Teman-teman Oh Hijau Teman-teman Jadi Kayak Kemarin Saya Belikan GoPro Hero 5 Bekas 1.700.000 Itu Kelengkapannya Kita Cuma Dapat Kebetulan Kayak Monting Monting Casan Gopronya Sendiri Sama Baterai Teman-teman Nah Casan Sendiri Itu Dia Nggak Ada Kepalanya Cuma Kabelnya Doang Nah Terus Mic Nya Gimana Bang Keren Rekam Nah Ini Kalau GoPro 5 Sampai 10 Atau Seterusnya Dia Harus Menggunakan Mic Adapter Teman-teman Jadi Didudukan GoPro Gopronya Itu Nggak Ada Lubang Mic Maksudnya Lubang Yang Kayak Mic Hadset Kan Itu Bulet Kalau Di GoPro Tuh Nggak Ada Adanya Pepsi Sama Android Lubang Jadi Nggak Bisa Asal Colok Pake Yang Bulet Nggak Bisa Teman-teman Jadi Kalau Mau Record Kayak Gini Kalian Belum Punya Mic Terpaksa Harus 2 Ini Teman-teman 2 Jalur Kalian Record Mic Beli Sendiri Kalau CSI Ini Pake Mic Yang 3000 Teman-teman Di Shopee Banyak Shopee Lazada Sama Dipake HP Teman-teman Jadi 2 Ini Nanti Epast Edit Disatuin Ini Jadi Kayak Dubbing Gitu Teman-teman Soalnya Budget Sendiri Karena Beli Mic Adapter Buat GoPro Hero 5 Sampai Hero 10 Dan Ke Atas Itu Semua Sama Si Adapter Sama Satu Dia Harganya Sekitar 800.000an Teman-teman Lumayan Kan Lumayan Menguras Dompet Ya Bagi Saya Gitu Yang Basicnya Kayak Gini Teman-teman Itu Menguras Banget Jadi Harus Bener-bener Kalian Punya Uang Buat Monten-monten Kayak Gini Tapi Kalau Yang Budget Low Budget Kayak Saya Bisa Teman-teman Jadi Dipisah Antara Gambar Sama Ini Jadi Mic Nya Misah Teman-teman Kalian Rekam Sendiri Pakai Hp Ini Saya Saya Sekarang Rekam Pakai Hp Teman-teman Hp Nya Tak Sakuin Terus Dicolokin Dekat Mulut Udah Record Aja Gini Ntar Pas Editing Kalian Tinggal Dipasin Aja Mungkin Yang Susah Ngepasin Teman-teman Itu Salah Satunya Terus Pas Selanjutnya Kalian Kalau Beli Mic Adapter Harus Sama Casing Teman-teman Casing Mau taro Mana Ini Ya Jadi Mungkin Kayak Gitu Teman-teman Harus Ya Kalau Misalnya Mau Teman-teman Moto Pemula Harus Dipikir-pikir Ya Teman-teman Kalau Mau Misalnya Kalau Mau Ini Beli GoPro Hero 5 Soalnya Ada Bipro Alpha Edition Ataupun Xmcam Lain Itu Yang Langsung Colok Ke Action Cam Teman-teman Jadi Tidak Perlu Beli Mic Adapter Lagi Jadi Teman-teman Bisa Rekomendasi Mau GoPro Apa Mau Merk GoPro Ataupun Merk Yang Xmcam Lain Buat Motovlog Pemula Khusususnya Pemula Kalau Misalnya Senior Si Wah Sudah Banyak Duit Teman-teman Tidak Bisa Ditanya Mau Mau Beli Yang Kamera Kayak Model Apapun Ya Bisa Kalau Ada Duit Tapi Khusus Pemula Kayak Saya Minim Budget Dan Low Budget Teman-teman Jadi Ya Kayak Gini Dan Mungkin Cukup Itu Aja Teman-teman Yang Video Ini Gue Bahas Tentang GoPro Selebihnya Kalian Nanti Nilai Sendiri Dari Video Video Gue Karena Yang Vlog Memang Real Dari GoPro Teman-teman Gak ada Edit Paling editing Juga editing Apa Paling Dikasih Musik Doang Teman-teman Maksudnya Gak ada Editing Yang Bagus Bagus Saya Namanya Pemula Teman-teman Jadi Belum Menguasai Yang Editing Editing Yang Bagus Kayi Youtuber Yang Wah Udah Kondang Jadi Segitu Saja Teman-teman Tidak